hai 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 rajin bumi teman-teman ampulnya agak kenaknya kawinan maka sekali konsultasinya itulah dampaknya makanya kalau konsultasi sangpunan pasmu bintang obrolan mantan jadi seharusnya kalau di dalam peroran yang jati orang membersihkan diri ini ke harus ada biokale berpengalai pindah ke pengusahaan yang salira di dalam ajaran kelihatan tidak menggunakan hal yang seperti itu karena tidak menggunakan banteng-banteng dengan segala variasi orang diadmikasi menggunakan satra sebagai pembentuk energi ya jadi untuk menciptakan kekuatan terayas itu menggabungkan pangkirte sanggiwani kemenunggu kondisi maupun lewat sastra sebagai pembersih diri jadi setelah nika setelah badan dibersihkan dengan pancat terpeh nanti badan itu baru dibentuk ya setelah itu baru kita merajah dan bila ada sebetul iya agak gaib di dalam tubuhnya yang ada kepasangan mungkin di dalam dirinya itu efeknya kecuali yang bersifat rohania yang sejati ada dalam tubuh anak iring-iringan dan sebagainya iya iya ibunya itu ya karena ngiring seperti itu ya tentu akan reaksi pada saat ini ya jadi kalau reaksi relaksasikan saja kecuali penyakit ya penyakit akan seperti ada nusuk-nusuk di kaki nusuk-nusuk di perut panas keringetan karena seluruh raja ini akan memperkenalkan ini ya ini adalah raja astafurusa astasiwa lapan kekuatan mahaibu bertahan delapan yang sempat dengan maha kali dan kekuatan siwa bertahan delapan yang sempat dengan siwa sampunan maka lahirlah kekuatan astasiwa astafurusa dan menyatu sampai terbentuknya Ongkare Gadek, Ongkare Gedi, Ongkare Merte pada diri jika tubuh ini benar-benar sempurna dan setelah itu tubuh tidak bukan Banten seperti dalam proses-proses orang yang dibunuhkan oleh tubuh ini kecerdasan mengolah pikiran kita mengolah pengetahuan kita agar mencari sebuah kekuatan energi dalam tubuh karena apa sastra disimulkan dengan Banten lahirlah upokari-upokari maka orang mempelajari Banten orang mempelajari sastra lalu sastra disimulkan dengan Banten mereka kesempatan Bantennya nanti akan digunakan adalah tukang puput dan tukang antem nah mereka makanya kalau selingian seorang yang disebut tukang puput Banten upokari yang pemangku namanya tukang antem Banten tukang ayah bang Banten kalau orang diatmiko tidak membutuhkan kalau orang diatmiko maka sastra-sastra ini diolah menjadi sebuah energi bagaimana energi terbentuk nah jurunya senang belajar dasar sastra belajar kandung 4 nanti akan bisa tahu bisa merasakan bagaimana energi itu terbentuk dalam diri terbentuk dalam tubuh kita dan energi itu akan menciptakan proteksi pada tubuh dan besok video nanti sudah bisa merasakan caranya menguji interaksi dengan banyak orang diantara interaksi banyak orang siapa yang tidak berani nantap wajah tapi dia ada satu mungkin punya ilmu negatif dua mungkin punya bawa alat negatif tiga dia mungkin punya pikiran negatif setiap negatif tidak berani nantap wajah itu berlalu jadi kalau ada orang yang positif dia akan senang berdekat dengan kita kalau ada anak-anak dia akan senang karena apa ciri-ciri yang bagus itu adalah anak-anak suka dengan anak-anak ini bersih-bersih anak-anak hanya bisa interaksi dengan hal yang bersih kecuali anak-anak memang disenangin malu gaib jika anak-anak disenangin malu gaib maka dia takut dengan anak lukatlah dia sampai dia terusir gaib dalam tubuh ini hanya anak yang dia ada dikendalikan oleh gaib bisa anak-anak sama cara ya ini baru baru ini baru akan merasa apa namanya menjauh dengan diri terus ujilah kemampuan diri di lapangan interaksi dengan orang kalau punya masalah punya kasus selesaikan mulai besok selesaikan mulai besok hadapi semuanya jangan khawatir jangan gugup maka rasa gugup akan hilang rasa minder akan hilang itulah efeknya ketika dasar sarih diolah menjadi pancak sarih maka pancak sarih akan membentuk panco bramo pancetil pancetude pancoresi pancamertai pada tubuh jika pancamertai bener-bener berhasil rezeki lancar jika panco bramo berhasil energi apa namanya tubuh sehat jika panco sudah bener-bener berhasil pancresi jadinya suci jika pancetil berhasil anda bisa memimpin upacara kita kan bersucian itu siap di tempat dimanapun anda duduk jika bener-bener memahami itu maka energi pancak sarih akan berfungsi dengan baik jika tidak anda jangan pinter berteori sang nang geni petak membuat anda pinter ngomong tapi tidak bisa membunyikan pangmang anak punya kekuatan yang luar biasa tapi hanya untuk emosi dan mengandalkan kekuatan otot dan keberanian lalu orang-orang jadi korban tangseng geni jenar kecerdasan anda hanya untuk membodohi orang angwang jadi geni reng anda suka membingungkan orang jika sesat dan mengolah ini jadi apa semua olah ada sasra maka apa sasra melahirkan energi itulah biar nike sasra melahirkan banteng inilah kerohanian lebih bisa dibedakan sehingga disini tidak membutuhkan banyak banteng walaupun tiang upacara seperti apapun besarnya masalah yang harus diatasi bahkan untuk alam banteng tiang adalah sederhana karena apa sasra diolah membentuk energi energi dibentuk agar selaras dengan kebutuhan orang jika rumah standarnya berapa jika perusahaan sehariannya berapa betulnya seperti bagaimana kita merancang energi jika alam terima kasih terima kasih terima kasih